Pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar perusahaan, PT Budiman Sukses Jumat Pagi memberikan bantuan kepada para warga sekitar perusahaan berupa beras ukuran 5 kg. Bantuan beras tersebut disambut baik oleh warga desa pembegis sebab kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya, terutama ketika mendekati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. PT Budiman Sukses merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-import pinang di kawasan desa pembegis. Meski telah beroperasi sejak puluhan tahun, namun kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar patut diajungkan jempol. Sebab hal ini terbukti Jumat Pagi, pimpinan perusahaan PT Budiman Sukses Jamal Darmawansi terlihat membagikan secara simbolis beras kepada masyarakat desa pembegis. Yang kali ini diwakilkan langsung oleh Kadus Desa Pembegis. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Budiman Sukses Jamal Darmawansi mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap warga sekitar. Yakni wajib membantu warga sekitar sehingga perusahaan yang ada di sekitar memang benar menjadi sahabat masyarakat. Dijelaskan Jamal bahwa setiap tahun PT Budiman Sukses selalu memberikan bantuan berupa satu ekor sapi di desa pembegis. Namun mengingat adanya isu PMK ternak sapi, maka pihak perusahaan mengganti berupa beras ukuran 5 kg dengan total keseluruhan beras sebanyak 1 ton. Dengan harapan apa yang diberikan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu ditambahkan Jamal, perusahaan yang ia pimpin juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah untuk pembangunan tempat wudhu di Masjid Al-Ikhlas. Baik, hari ini saya atas nama pimpinan PT Budiman Sukses yang berlokasi di desa pembegis memberikan CSR berupa beras kepada masyarakat sekitarnya. Dan ini sebenarnya hampir setiap tahun di Joladha kami selalu melakukannya. Hanya tahun ini karena banyaknya penyakit PMK pada hewan ternak sapi, makanya tahun ini kami sapi ubah menjadi beras. Mungkin berapa kilo ini keseluruhan? Beras ini yang kita berikan ada 250 sak. Sementara, Kepala Dusun di Desa Pembengis Abdurrahman Sidik mengatakan, sangat bangga adanya PT Budiman Sukses di desanya. Sebab pihak perusahaan selalu peduli terhadap warga sekitar maupun keluhan warga sekitar. Selain adanya bantuan beras yang dibagikan perusahaan PT Budiman Sukses ini, tentunya sangat membantu bagi warga sekitar. Dan ia pastikan beras yang diberikan ini akan disalurkan kepada masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pembengis tersebut. Kami selaku daripada pengurus masjid Al-Eksan Desa Pembengis, bertepatan ini di depan jalan masuk perusahaan Budiman Indah. Budiman Indah ya? Sukses. Sukses, kami merasa berterima kasih mewakili masyarakat sekitar masjid karena Budiman Sukses selalu membantu memberikan setiap tahun. Tahun ini memang kebetulan itu berupa beras, biasanya sapi karena mengingat penyakit yang ada di sapi, maka digantikan oleh Bapak Jamal itu beras, berapa beras. Mudah-mudahan beras ini nanti bisa berguna, bermanfaat bagi masyarakat kami. Terima kasih banyak Bapak.